Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan alian india ini kebetulan omnya alian india di channel Dolan Lagio semoga sihat selalu ya jadi kali ini kali ini kita suasananya berbeda pakai batik dan sesuai dengan temanya kita ada di mana ada di kota tua Semarang Oh kota lama kalau disini punya kota lama Semarang jadi kita hanya keliling-keliling saja karena pas cuacanya juga lagi hujan posisi jam 3 sore dan memang gini pas weekday ya di hari Selasa ya jadi tidak terlalu rame kalau ke kota lama Semarang ini hari weekend Masya Allah udah nggak kebahagiaan kita kayak gini-gini makanya kita nikmatin aja ya dan aliannya kali ini juga nggak ikut nih alian indiannya Hai nafas posisinya sekarang saya ada di gereja Hai apa gereja apa lunduk ya lunduk-lunduk-lunduknya ada di depan nah nih gereja Emanuel teman-teman itu saya liatkan seputaranya ada ikan bakar Cianjur ini gereja nya Oh apa nih Oh kerja manual ya kerja manual dan ada ini ya nih keren ya tuh ada motor-motornya nih ya posisi sekarang ada di odetrep teater ada di jalan Garuda dan ini posisi ada di lapangan parkir 3 karena memang di kota lama Semarang ini tempat parkirnya ada beberapa titik dan sekarang saya ada di jalan dan beranjangan ini di kompleksnya 3d ya cuman pada saat ulan lagio ke 3d sedang tutup nih entah kenapa ya jadi kalau di kota lama Semarang ini ada apa saja ya nah nih kota lama Semarang ini ada gereja melenduk karena memang melenduk itu ya bulet gitu dan gereja melenduk ini dibangun pada tahun 1753 cukup lama ya dan gereja ini sampai sekarang masih di fungsikan ya dan juga ada Taman Sri Gunting nah ini di samping gereja melenduk ini sebelah timurnya ada Taman Sri Gunting ada burung doronya nih burung merpatinya nih ya menambah menambah suasana jadi sadu nah ini hijau Taman Sri Gunting yang ada di sebelah timurnya gereja melenduk dan ada di sebelah baratnya sepike Risto Enbar dan sekarang posisi ada di jalan Legend Suprapto dan ada di depan gedung Marba memang ikoniknya ada di jalan sini ya di jalan Legend Suprapto dan selain tadi ya selain gereja melenduk Taman Sri Gunting juga ada pasar pelitikan atau pasar barang antik ya yang ada di sebelah baratnya gereja melenduk ada Semarang Kontemporer Art Gallery juga ada terus juga ada Old City 3D Art Museum atau Museum 3D dan juga ada gedung Spiegel yang sekarang digunakan sebagai bar dan Resto dan juga ada gedung Jiwa Seraya atau dulu dikenal dengan nama Netherlands Indies ini ikoniknya ya ikonnya ini gereja melenduk ini dan kenapa sih kok disebut kota lama ya memang karena pada dasarnya area kota lama Semarang ini atau yang sering disebut itu Outstead atau Little Netherlands atau Belanda kecil jadi memang mencakup setiap gedung atau daerah dimana gedung-gedung yang dibangun sejak zaman Belanda khususnya yang di aliasi dia dan ini sekarang ya khususnya ada di jalan Suwari ini di beberapa tempat juga memang sedang dibukar ya ada kursi-kursi untuk menikmati suasana untuk duduk-duduk dan ini suasananya lagi sahdu-sahdunya ya habis hujan nih seharian Semarang ini dari pagi sampai sore hujan terus dan ini kalau di kota lama Semarang ini juga banyak juga yang menanyakan bayarnya berapa ya gratis nah jadi kalau di kota lama Semarang ini gratis bukanya nah bukanya 24 jam sehari jadi kapanpun buka dan gratis tinggal menyiapkan untuk parkir saja ya nah ini kerja melindungi kalau kita lihat dari jalan Suwari dan memang kota lama Semarang ini berdiri pada akhir abad ke-17 ini gedung asuransi jiwa seraya atau yang disebut tadi kantor Nederland Indiesel dan itu tadi ya berdiri di abad ke-17 kota lama Semarang ini dan itu pun setelah terjadi perjanjian antara kerajaan Mataram yang dibawah kekuasaan Amangkurat 2 dan ini pada zaman VOC ya pada tahun 1678 nah ini yang suka kulineran jangan lupa ikan bakar dianjur warnanya menjauh ya kalau yang lainnya tuh khasnya putih ini ikan bakar dianjur khasnya yang berbeda-beda sesuai dengan khasnya dia nah ini yang ikoniknya tadi ya kenapa sih kok gereja disebut gereja melenduk ya karena memang apa ya bentuk kubahnya yang dalam kalau bahasa Jawa ini memang melenduk itu loh yang menggembung gitu loh makanya disebut gereja melenduk ini masih ada di jalan Legend Suprapto ya tepatnya di depannya galeri UMKM dan jangan lupa juga kalau berkunjung kesini ke rumah akar yang ada di jalan Ruda 2 nah ini rumah akarnya jadi untuk lebih jelasnya temen sobat tulang lagi ini juga bisa googling-an ya tentang kota lama Semarang ini ya kalau mulai dibangun ya udah cukup lama ya 15 Januari tahun 1678 dan ini dulu juga sebagai pusat permukiman pusat pemerintahan kolonial Belanda kalau sore memang recommendednya ya ke kota lama Semarang ini karena lampu-lampu sudah menyala ini tambah suasananya tambah suah bumi ini ada sekitar 50 bangunan tua yang ada di kota lama Semarang ini dan ini kota lama Semarang ini juga berdekatan dengan stasiun Tawang stasiun Tawang Semarang dan memang masih satu kompleks lah ya kalau dibilang di area-nya ya nah ini di Spiegel Bar & Resto dan ini recommended buat sebetulan lagi ya kalau berkunjung ke kota lama Semarang mampir ya ke Spiegel ini ya ngopi kita ya nah kita ngopi dulu ya karena sudah dari jam 3 nih saya kekiling kota lama Semarang jadi ya pokoknya kita ngopi ya biar ga oleh biar tambah waras mengikmat banget ya ngopi ini pol pokoknya terkait dengan kota lama Semarang saya juga upload di video saya yang lain adalah tiga kuliner wajib dicoba selama sebetulan lagi ada di Semarang jadi itu juga sudah saya upload videonya silahkan ditonton oke sebetulan lagi yoh lebih komplitnya googlingan saja saya hanya sekilas saja dengan kota lama Semarang ini suasananya Resto & Bar nya Spiegel thank you ya terima kasih telah ngikutin dari awal sampai akhir salam sehat sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh